Jika kemarin kita udah ngebahas mengenai key mapping di PUBG Mobile pada M12 RV Player Nah, untuk yang belum nonton, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di atas Nidemers Back to the topic, rasanya kurang pas ya kalau kita nggak ngebagiin key mapping yang ada pada permainan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back with me Gen Filoswari di channel Gamedim So, di episode kali ini, ya kita bakalan ngebahas mengenai cara men-setting key mapping di LD Player Untuk permainan Garena Free Fire Tapi sebelum itu, ya seperti biasa ya, bagi kalian yang belum subscribe channel Gamedim Kalian bisa langsung aja tekan tombol subscribe-nya Terus hidupin lonceng notifikasi agar kalian bisa terus mengikuti konten-konten terbaru Dan juga terbaik di channel yang satu ini Oh iya, bagi kalian yang mempunyai kesibukan ataupun ibadah-ibadah yang belum kalian laksanakan Maka dari itu, sebaiknya kalian pause dulu nih videonya Nah, kalau udah, langsung aja nih kita kepoin caranya sama-sama Oke, Demers, jadi hal yang pertama yang harus pertama kali kalian lakukan adalah Ya, membuka fan yang ada di laptop kalian nih Jadi, kalian bisa langsung aja sesuaikan ya fan apa yang dipakai oleh laptop kalian Kalau disini sendiri sih, aku pakenya NitroSense Nah, ini jadi udah dibuka NitroSense-nya Dan kita bisa atur aja ke Max Karena ini otomatis sudah fan-nya ini udah bergerak dengan cepat ya Di kecepatan yang sangat maksimal Dan kita langsung aja masuk ke LD player-nya Oke, disini agak lama sedikit ya Demers ya Tapi ini sudah terdeteksi dengan Nvidia GeForce-nya Otomatis dia menggunakan GPU sebagai untuk menambah performance-nya sendiri Dan ini kita udah masuk ke Play Store Untuk apa sih kita masuk ke Play Store? Ya, untuk mengecek game Free Fire-nya sendiri Nah, ini ada notifikasinya Sepertinya ini update daripada Google Play ya Dan ini... Oh, ini strategi marketing guys Daripada Free Fire sendiri Nah, ini udah di-update 2 hari yang lalu Jadi, disini udah update-an The Cobra ya guys ya Dengan Free Fire Mungkin kalian bisa langsung komen aja kolom komentar ya Karena gue kurang tahu juga sih Nah, disini kalian bisa masuk aja ke dalam setting Dan bisa kalian lihat resolusinya ini 1920-nya, terus CPU-nya 4-core RAM-nya 4GB Terus kita masuk ke game setting-nya juga Kita lihat-lihat aja nih Ini PUBG Mobile ya guys ya Tapi ini gak terlalu dipakai Karena nantinya Game Free Fire ini sendiri sudah ter-cover Jadi, gak perlu lagi seperti PUBG Mobile gitu loh Ini keyboard-nya pun udah default Nah, ini bisa kita lihat disini ya Nah, ini bisa back Back at the bottom Jadi, bisa kalian atur juga disini ya kan Backpack-nya Tapi, disini menurut aku sih default aja Jadi, apa yang udah ter-setting Seperti itulah key mapping yang bisa kalian jalankan Tapi, ingat kalian harus Ya, menyesuaikan dengan settingan yang udah aku buat tadinya ya Di 1080p, terusnya di resolusi HD Nah, disini kita bakalan lihat grafiknya Grafiknya, ini grafiknya ultra nih guys Dan ini berjalan di 60fps Tapi, aku sendiri pun pakai filternya ini Ocean aja ya Karena disini lebih terang dan juga lebih Nangkep gitu Terus, shadow-nya kita off-in aja Karena gak terlalu dulu gitu Kalian bisa juga Setting ke smooth Kalau misalnya laptop ataupun PC kalian itu PC yang under budget Nah, disini kita langsung aja Lihat match-nya ya guys ya Ini kita ambil bonus dulu Terus, kita tunggu aja match-nya ini Sekitar 15 detik Nah, kita tunggu sebentar Sampai gamenya ini ngeload ke Permainannya Oke, ini bisa kita lihat Disini Yang tulisan ini Sebenernya bisa kalian Hilangin juga Tapi, buat kalian yang pemula Ya, menurut aku sih Kalian gak perlu hilangin Karena Ya Kalian bakalan tau nih Bagi kalian mungkin Baru-baru main aja Di emulator ya Ini perlu banget Ada tab disitu Ada 4 Ada queue Kalau misalnya kalian mau Hilangin sih Ya, silahkan Karena ini beda dengan PUBG Mobile guys Maka dari itu aku Buat juga Versi Free Fire-nya Nah, disini kita udah Kedalam pesawat ya Nah, ini kita eject aja Terus kita coba Mendarat nih guys Kita coba Mendarat Kita mendarat disini aja ya Jangan lama-lama lagi ya Nah, ini Untuk dive-nya sendiri itu Tekan T Dan juga untuk Nge-accelerate ini Kalian bisa langsung Menekan shift aja nih guys Ya Ini settingannya sendiri Udah bagus banget Dan udah sesuai Jadi bisa kalian mainin aja nih Kayaknya ada orang nih Nah, ini nih orang nih Oke, kita langsung Fokus ke dia aja One hit guys Karena GG nih Kart-nya Terus kita Looting dulu Looting-looting aja Tadi ada orang Dari belakang Bagi kita Snipe lagi Oh Mantap Mantap bro Jadi itu demors Seperti informasi Menggunai tips Mengubah key mapping Di berbagai resolusi Pada emulator Adifier Di game Free Fire So, kalian bisa Mainin game tersebut Dengan nyaman Tanpa hambatan Di setiap Key mapping-nya nih Oh iya Bagi kamu yang punya Cara lain Kalian bisa langsung aja Komen di kolom komentar Oke demors Semoga informasi Yang sudah kami sampaikan Ini bisa menjadi Manfaat bagi kalian semua Nah, buat kamu Yang belum subscribe Channel game-deme Jangan lupa untuk Dipencet tombol Subtemennya Terus Sudah klik lonceng Notifikasi Agar kamu bisa Terus mengikuti Konten Kuntung terbaru Dan juga terbaik Di channel yang satu ini Share juga video ini Ke temanmu Untuk dibahas bersama Oh iya Kami juga mempunyai Website yang berisi Berita-berita ya Seputar dunia game Jadi bagi kalian yang Ingin kepoin Lebih dalam lagi Kalian bisa langsung aja Tulis di google Dengan kata kunci game-deme Dan kalian Akan menemukannya nih Karena Ada banyak banget Berita yang mungkin Kami gak upload Di youtube Game-deme nya sendiri Demers Baik dari demers Segitu aja Pembahasan kita kali ini Semoga apa yang kami Sampaikan bisa menjadi Referensi bagi kalian semua Keep healthy And don't forget To sodaka Apalagi hari ini Merupakan hari Jumat Dimana Sodaka kalian itu Bakalan Dilipat gandakan Demers See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax